Jadi sekarang aku mau jalan-jalan, tapi sebelum itu ayo get ready with mua. Profil Sita Marino menjadi sorotan utama di kalangan pengguna internet belakangan ini. Kabar mengejutkan tentang pertunangan artis Indonesia tersebut dengan Bastian Sial telah menjadi bahan perbincangan hana. Sita Marino memiliki nama lengkap yaitu Nico Mangsita Dewi Marino. Ia lahir di Denpasar, Bali tanggal 12 Agustus 1999. 1999, wanita kelahiran Denpasar, Bali ini lahir dari pasangan berdarah Italia Bali yaitu Frana Sesco Marino dan Mariana Rupadmi. Ia juga merupakan adik bungsu dari putri Marino sekaligus Ipar Cico Jericho. Wanita berdarah Bali Italia ini juga merupakan seorang artis, penyanyi, dan atlet. Sejak masa sekolah, ia sudah menggeluti olahraga basket dan pernah menjadi anggota tim Honda DBL All Star. Perjalanan karir Sita Marino di dunia seni peran bermula dari langkah pertamanya dalam drama musikal La La Love pada tahun 2019. Keberhasilannya dalam peran ini membuka pintu untuk karir yang semakin gembira. Tak lama setelah itu, ia meraih peran yang signifikan sebagai viral dalam serial web jenuh pada tahun 2020 yang semakin menaikkan popularitasnya. Tahun 2021 menjadi puncak keberhasilan bagi Sita Marino ketika ia memasuki industri perfilman. Peran pentingnya dalam film peladasi Roy, produksi IDN Pictures menandai awal karirnya di layar lebar. Namun tidak berhenti di situ, ia juga menandai keberhasilan baru dalam dunia sinetron dengan debutnya dalam keajaiban cinta pada tahun yang sama. Selain bakatnya dalam seni peran, Sita Marino juga memiliki keahlian dalam menyanyi dan membuatnya terjun ke dunia tarik suara. Suara merdunya mampu menambah keindahan dalam film-film yang mengusul tema generasi 90-an dengan nuansa melankolis. Kehadiran pasangan Sita Marino dan kekasihnya Bastian Sial telah menciptakan kehebohan di kalangan publik. Unggahan terbaru di media sosial mereka menampilkan sebuah foto dengan cincin yang menimbulkan spekulasi besar. Meskipun keduanya belum secara langsung mengonfirmasi status hubungan mereka, tetapi banyak yang mengira bahwa mereka telah resmi bertunangan berdasarkan unggahan tersebut. Akibatnya, profil Sita Marino semakin menjadi sorotan publik. Kabar bahagia yang menjadi perbincangan hangat ternyata hanyalah sebuah kejutan yang tak terduga. Pasangan Sita dan Bastian sebenarnya tidak melangsungkan tunangan sungguhan, melainkan hanya sedang berpartisipasi dalam promo sebuah produk parfum dengan tema tunangan. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak yang tidak mengetahui sebelumnya. Setelah terungkap bahwa postingan media sosial mereka bukan tentang tunangan sungguhan, banyak komentar yang memanjari akun mereka. Banyak yang merasa tertipu karena kesan dari unggahan tersebut seolah-olah mereka telah bertunangan secara resmi.